Halo, selamat siang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Ruth Valeria Tenker dari Healthcare Communication Management, LSPR PGP Batch 18. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan rencana penelitian saya dengan judul Analisis Komunikasi Korporasi Melalui Media Sosial PT XYZ dalam upaya pengelolaan limbah medis pada penyedia layanan kesehatan. Mari simak berikut ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peran media digital dalam komunikasi korporasi. Kita melihat bahwa media digital termasuk internet dan media sosial telah menjadi saluran komunikasi yang vital yang tidak terpisahkan dari percekakapan dan semakin banyak digunakan oleh organisasi termasuk PT XYZ untuk tujuan komunikasi korporasi. Peneliti juga melihat adanya kepentingan komunikasi korporasi dalam pengelolaan limbah medis. Dalam hal ini, PT XYZ sebagai penyedia pengelolaan limbah yang peduli terhadap lingkungan menggunakan strategi komunikasi korporasi melalui media sosial dalam upaya pengelolaan limbah medis di kalangan penyedia layanan kesehatan. Ada beberapa tantangan dalam pengelolaan limbah medis. Dalam hal ini, limbah medis merupakan isu penting dalam industri kesehatan dan memerlukan pemahaman mendalam serta langkah-langkah tepat dalam pengelolaannya. Tantangan termasuk risiko kesehatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pengetahuan tentang pengelolaan limbah medis penting bagi penyedia layanan kesehatan, masyarakat umum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam industri kesehatan untuk mengurangi risiko kesehatan dan juga lingkungan. Analisis korporasi melalui media sosial PT XYZ bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi korporasi mereka dalam mencapai tujuan tertentu, mengidentifikasi tren dan pola perilaku penggunaan media sosial yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut, serta menggali kontribusi penting korporasi dalam memperbaiki praktik pengelolaan limbah medis di sektor layanan kesehatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana komunikasi korporasi melalui media sosial PT XYZ dalam upaya pengelolaan limbah medis pada penyedia layanan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi terkait komunikasi korporasi melalui media sosial PT XYZ dalam upaya pengelolaan limbah medis pada penyedia layanan kesehatan. Manfaat penelitian dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademis dalam penelitian ini yaitu yang pertama wawasan baru bagi literatur akademis terkait komunikasi korporasi, manajemen limbah medis, dan kesehatan secara umum. Sedangkan yang kedua, landasan untuk penelitian lebih lanjut. Sebagai manfaat praktis, yang pertama, panduan untuk praktik komunikasi korporasi melalui media sosial, yang kedua, penyempurnaan strategi komunikasi korporasi, yang ketiga, dukungan untuk tanggung jawab sosial perusahaan. Ruangan lingkup dari penelitian ini, yang pertama, strategi komunikasi korporasi pada media sosial yang digunakan oleh PT XYZ, yaitu penggunaan media sosial, dalam hal ini adalah Instagram dan LinkedIn, serta situs web dan kampanye online. Dan yang kedua adalah efektivitas komunikasi tersebut dalam mengingkatkan pengetahuan dan kesadaran penyediaan layanan kesehatan. Yang menjadi batasan dalam penelitian ini yaitu, yang pertama, aktivitas komunikasi korporasi di media sosial PT XYZ, dan yang kedua, dampak terhadap pengetahuan pengelolaan limbah medis tanpa mencakup aspek teknis atau implementasi langsung dari praktek pengelolaan limbah medis itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Juwita tahun 2017 dengan judul Media Sosial dan Perkembangan Komunikasi Korporat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergerseran paradigma dalam profesi public relation dari praktek komunikasi korporat tradisional menuju menggunakan media sosial adalah fenomena yang baru. Respon perusahaan terhadap perkembangan media sosial menjadi indikator keberhasilan di masa depan dengan perusahaan yang lamban dalam mengadopsi teknologi dan praktik-praktik baru berisiko tertinggal. Media sosial telah terbukti nilainya bagi profesi PR memungkinkan penggunanya yang lebih luas dan mendukung terciptanya komunikasi yang lebih bermakna. Penelitian kedua yaitu dari Novita Sari dan Yanda Barakursuma tahun 2024 tentang efektivitas penggunaan media sosial Instagram sebagai alat komunikasi informasi publik PT PLN Persero UP3 Sidoarjo. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana platform ini digunakan, dikelola, dan diterima oleh masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu variasi konten, konsistensi dalam posting, responsif terhadap interaksi pengguna, dan pemantauan sentimen positif adalah faktor penting yang bisa dijadikan panduan bagi perusahaan sejenis untuk lebih efektif menggunakan media sosial dalam penyebarkan informasi publik. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Alhajar dan kawan-kawan di tahun 2023 mengenai Influencing People for Good, Waste Bank, and Social Marketing Communication Strategies menemukan bahwa ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi orang lain dalam meningkatkan kesadaran pengelolaan limbah, yaitu pendekatan sejarah tatap muka dan melalui kelompok. Di samping itu, penelitian ini juga menemukan adanya aspek lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pengelolaan limbah, yakni pada komunikasi pemasaran digital mengenai daur ulang akan limbah plastik yang dihasilkan oleh warga. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi kajian literatur dari penelitian ini. Terdapat beberapa landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Landasan teori pertama yaitu komunikasi korporasi. Dalam teori yang dikemukakan oleh Cornelison tahun 2004, komunikasi korporasi dilihat sebagai fungsi manajemen yang melibatkan praktisi komunikasi untuk melihat semua komunikasi secara holistik dan menghubungkannya dengan strategi dan tujuan perusahaan. Tahun 1996, Robbins menekankan bahwa komunikasi korporasi adalah transformakna melalui simbol, lambang, atau bahasa tertentu agar penerima informasi memahami maksudnya. Tujuan komunikasi korporasi yaitu menyampaikan pesan dari perusahaan kepada berbagai pihak yang terlibat, baik itu publik eksternal maupun internal. Hal ini termasuk membangun citra sosial perusahaan di mata masyarakat serta membangun identitas yang internal yang kuat. Landasan teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu New Media Theory. Teori ini dikemukakan oleh Pierre Levy yang mengintegrasikan dua perspektif utama dalam media baru yaitu interaksi sosial dan integrasi sosial. Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan LinkedIn adalah contoh media yang menjadi fokus dalam teori ini. Peran media dalam komunikasi korporasi yaitu kebijakan editorial yang menjadi dasar dalam pemilihan dan penyajian informasi. Pengelola media bertindak sebagai gatekeeper yang menentukan informasi mana yang layak disampaikan kepada publik. Gatekeeper ini memainkan peran penting dalam mencari informasi yang disampaikan kepada audiens. Konsep yang digunakan dari penelitian ini yaitu konsep pengelolaan limbah. Ada beberapa pengertian dari pengelolaan limbah terlebih khusus dari pengertian limbah medis. Limah medis adalah bahan buangan yang dihasilkan dari berbagai fasilitas pelayanan seperti rumah sakit, klinik, dan laboratorium medis. Kehadiran limbah medis membawa implikasi serius terhadap lingkungan dan kesehatan manusia jika tidak dikelola dengan cermat. Terdapat berbagai jenis limbah medis yaitu limbah infeksius, patologis, benda tajam, kimia, farmasi, sitotoksik, radioaktif, dan non-berbahaya atau limbah umum. Konsep selanjutnya yaitu penyedia layanan kesehatan. Penyedia layanan kesehatan, baik individu maupun institusi, memiliki peran penting dalam memberikan perawatan kesehatan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, layanan kesehatan mencakup pencegahan diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi penyakit untuk meningkatkan kualitas hidup. Kerangka berpikir dari penelitian ini menggambarkan bagaimana komunikasi korporasi melalui media sosial PT XYZ dapat mempengaruhi pengetahuan penyedia layanan kesehatan tentang pengelolaan limbah medis. Metode penelitian dari penelitian ini yaitu deskritif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan menyeluruh tentang situasi atau sebuah peristiwa yang terjadi dalam komunikasi. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu paradigma konstruksifisme di mana paradigma ini memandang realitas sebagai hasil konstruksi sosial yang di mana individu secara aktif menginterpretasikan dan membangun pemahaman mereka sendiri tentang dunia berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka dengan orang lain. Teknik analisa data yang digunakan yaitu triangulasi waktu, triangulasi sumber, dan triangulasi teknik. Waktu dan tempat penelitian yang dilakukan yaitu dari Januari sampai Agustus tempat kesepakatan kedua belah pihak antara pewawancara dengan narasumber. Batasan penelitian ini adalah penyedia layanan kesehatan di mana layanan kesehatannya menggunakan jasa pengelolaan limbah medis dari PT XYZ dalam istilah lainnya sebagai narasumber internal sehingga informasi yang diterima tidak bisa menjenerasikan seluruh jawaban penyedia layanan kesehatan. Demikian presentasi saya, terima kasih dan sampai jumpa.